Halo Youtube People, balik lagi sama aku, Ganjar Yoke Paper Clocks Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kita selalu berikan kesehatan dan kelancaran rezeki, amin Well, kali ini aku pengen bahas sesuatu dari beberapa pertanyaan yang sama Ini udah aku kompilasikan ya Pertanyaan yang sama, yang masuk di Instagramku akhir-akhir ini Nah, banyak orang-orang yang tanya kayak gini Mas, kalau misalnya pengen bisnis clothingan, itu apa harus jadi orang terkenal dulu ya baru laku? Nah, sedangkan saya posisi ada di plosok gitu, di daerah Nah, apakah kita yang di daerah-daerah ini bisa gede atau bisa laku kayak gitu? Oke, sebelum aku mulai video ini, kalian bisa bantu aku untuk terus support channel ini Dengan klik tombol subscribe di bawah, klik tombol subscribe Dan nyalakan juga notifikasinya Dan kalau misalnya kalian suka video ini, kalian bisa like video ini Kalau misalnya video ini bermanfaat, kalian bisa share ke teman-teman kalian Dan jangan lupa juga untuk follow Instagramku di atpaperklauxx Kalau misalnya kalian pengen tanya-tanya atau kalian pengen sharing-sharing tentang bisnis Atau tentang clothing Dan kalau misalnya kalian pengen cari vendor atau kalian pengen cari clothingan bertemakan streetwear Jepang Atau yang berbawa-bawa sama Jepang, kalian bisa follow aja Masa Hero Clout Link aku taruh di description semua So, langsung aja kita masuk tentang tema kali ini Untuk pertanyaan yang tadi di opening, itu menurutku menarik sih untuk kita bahas ya teman-teman Karena itu balik lagi ke market mereka seperti apa Marketnya kayak gimana, suka sama produknya atau enggak gitu Atau cuma booming di awal-awal aja gitu Karena penasaran gitu kan Nah, kalau di awal memang gak dipungkiri Orang-orang terkenal ini bisa dengan mudah untuk membangun suatu bisnis gitu kan Karena mereka punya uang dan juga punya market sendiri gitu Dalam artian fans mereka itu kan ada gitu Jadi fans ini adalah marketnya mereka gitu Let's see, kita misalnya lihat kalau di dunia clothing gitu kan Siapa deh kalian bisa sebutin artis atau influencer yang sekarang terjun di dunia clothing gitu Contoh misalnya si Doji sama si Sande-Sandeynya Kemudian antara Budiman ada Designing Brite gitu kan Kemudian Rich Brian atau Brian Emanuel itu dengan si BC Goods-nya gitu kan Terus apalagi Prisa di Dreambird-nya gitu kan Kalau misalnya influencer kayak si Atta di AH-nya gitu kan Kalau dari brand-brand di atas, rame itu wajar Karena base atau pasarnya itu emang udah ada gitu kan Tinggal gimana mereka memanage fan-fans mereka ini Bisa tetap loyal sama brand mereka kayak gitu Nah, yang jadi masalah adalah Kalau misalnya kita nih bukan siapa-siapa Atau mungkin kita belum jadi siapa-siapa kayak gitu Terus kita pengen buka bisnis clothing Apakah bisa? Menurutku bisa-bisa banget kayak gitu Contohnya siapa? Banyak bro Kalau misalnya kalian tahu kayak Cruz, Blood Terus kalau di Malang itu aku tahu kayak Inspirat Kayak Zero Heroes gitu Masa Hero gitu kan Nah, bahkan kalau misalnya kalian ada yang di Madura gitu kan Itu kalian pasti tahu namanya Friday Killer Itu hitungannya di daerah loh ya Madura itu kan kayak di daerah ya Dalam tanda kutip ya Itu kan bukan di ibu kota Kalau brand-brand yang aku kasih tahu di awal tadi Punya si artis itu kan di ibu kota Yang di Madura aja bisa menasional Bahkan bisa dibilang Menurutku udah banyak banget kawianya kayak gitu Dari si Friday Killer ini Jadi buat kalian nih Owner-owner muda yang bisnis clothing gitu kan Jangan minder teman-teman Jadi fokusin aja kelebihan kalian itu Apa sih kayak gitu kan Kalian contoh Misalnya cuma pinter di marketing gitu Atau bisa di marketing Nah, ya kalian cari partner yang bisa buat produksi gitu kan Atau kalau misalnya kalian pinternya di bidang produksi Tapi jualannya susah gitu Ya, kalian cari partner yang pinter buat marketing Atau pinter buat selling gitu Misalnya kalian nggak bisa desain Ya, kalian cari orang yang bisa desain lah kayak gitu Ya, jangan semua kalian kerjakan sendiri Kalau misalnya kalian semua kerjakan sendiri ya Nggak bisa maju-maju kayak gitu loh Kalau mau spend time ya Buat ngeluh Nggak bisa ini, nggak bisa itu gitu kan Ya, percuma teman-teman Nggak jadi apa-apa juga akhirnya Nggak jadi buka bisnis Bisa-bisa kan kayak gitu Apa misalnya kebanyakan apa ya Kebanyakan ngeluh gitu kan Akhirnya satu bulan Bikin clothingan Akhirnya nggak lanjut lagi Karena ya nggak ada yang beli Misalnya contoh kayak gitu Ya, mau kalian artis Atau bukan artis Pun semuanya itu punya kesempatan yang sama teman-teman Kalau menurutku ya Keberhasilan itu ditentukan sama langkah kita Dan kehendaknya Allah juga Pastinya kan Tapi Allah pun nggak akan mengubah keadaan kaumnya Kalau kaum itu juga nggak mau berubah Nah, dari situ kan berarti kita tetap disuruh bergerak gitu ya Terus berubah Dan berdoa gitu kan Nah, tetap nanti Allah yang bakalan ngasih Apa ya Final Decision gitu Penentuannya ya tetap Allah ini yang menentukan kita itu Bakalan kayak gimana kan Cuma Kalau emang ternyata kita udah ngelakuin itu semua dengan maksimal Maksimal loh ya Bukan cuma baru bentar Terus ada kendala dikit Langsung berhenti Langsung ganti Ya, salah juga bro Gitu kan Nah, ketika kita udah berusaha maksimal nih Usaha itu kan nggak pernah mengkhianati suatu hasil Jadi, kalau misalnya kalian pernah tahu lagunya AKB48 atau JKT48 Tentang usaha keras itu nggak akan mengkhianati Ya, itu emang bener banget gitu loh Jadi, emang suatu hasil itu ditentukan sama usaha kita itu Seberapa kuat Seberapa kerasnya Seberapa kencang doa kita Supaya hasil ini bisa maksimal So, kalau misalnya kalian tanya aku gitu kan Buka bisnis apakah jadi artis dulu Atau nggak Ya, menurutku aku jawab Nggak Nggak sih Nggak harus kalian harus jadi artis dulu baru buka bisnis Justru, kalau bisa nih Kalian dari bisnis Dari bisnis kalian yang kalian bangun ini Kalian akhirnya bisa dikenal orang banyak Kemudian kalian bisa kasih impact positif buat ke orang lain Itu menurutku jauh lebih keren teman-teman Dan aku punya sedikit quote buat kalian Make your own story bro Jadi, cerita kehidupan ini Kalian bisa membentuk sendiri gitu Kalian pengen jadi orang yang biasa-biasa aja Atau menjadi orang yang luar biasa Itu kalian sendiri yang bisa menentukannya teman-teman Oke, mungkin sekian dulu untuk video kali ini Dan semoga ada yang bisa diambil Dan semoga bisa menjadi motivasi Buat kalian yang pengen berbisnis clothing terutama So, thank you for watching Dan jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe Stay strong Never give up Paper cloud out Bye-bye teman-teman Thank you guys for watching See you next video Bye Bye